Invasi darat yang dilakukan Israel di Gaza tak hanya menelan korban sipil. Buktinya sejumlah lokasi yang seharusnya terjaga dari perang justru ikut rusak. Salah satunya pemakaman di lingkungan Al-Faluja, Jabalia, Gaza Utara. New York Times melaporkan bahwa tank-tank Israel melindas area pemakaman Al-Faluja pada Rabu 13 Desember. Akibatnya banyak batu nisan yang hancur dan tanah kuburan menjadi berantakan. Bahkan jasad yang masih terbungkus kain kafan ada yang terlihat setelah dilindas tank. Aksi militer Israel menyerang kuburan di Gaza ini bukan pertama kali terjadi. Pada 2021 lalu, Israel pernah menghancurkan kuburan di Gaza lewat serangan udara. Mereka menjatuhkan bom di kompleks pemakaman hingga membentuk kawah cekungan dengan kedalaman sekitar 6 meter. Saat itu, Kementerian Wakaf Palestina melaporkan ada 6 kompleks pemakaman yang dibom. Lebih dari 200 kuburan rusak total dan puluhan lainnya hancur. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.